Hasil recordnya kita bisa upload, bisa upload di Youtube, terus nanti mungkin Jafia bisa nonton lagi kalau misalnya ada yang lupa-lupa. Ini kalau masih awal banget kita pakenya ini, new. Jadi dia tuh ada dua jenis file, ada model sama family, ada project sama family, nah ini kita new aja. Terus ini kita browse. Nah ini kalau awal ditawarinnya kita imperial, imperial tuh satuannya fit sama ins, gitu loh. Nah terus ini kita up dulu. Yaitu up. Nah ini template-nya kita pakai yang metric. Template. Ini template, template-nya cari yang construction map. Ya, suruh, suruh. English imperial. Metric ini sih, di bawah-bawah ini. Ini kan default, ada I kan. I itu lambang imperial, kita cari yang M. Kebawain aja nih. Ini agak beda nih, tampilannya 2021. M terus mungkin yang English aja nih. Kayaknya yang ini nih. Default M English. Ya kayaknya sih itu. Terus kalau udah kita open, oke. Terus kalau udah kita open, oke. Nah ini pertama kali keluar kayak gini. Tampilannya agak lain nih. Nanti aku kasih template lagi aja deh, yang udah lebih nyaman untuk dipakai. Tapi ini untuk belajar aja. Jadi di Revit itu jenis file-nya ada tiga. Ada namanya RTE. Yaitu Revit template yang kita pakai buat awal gitu. Terus ada RPT. Ini yang paling sering kita pakai. Ini kita ngerjain proyeknya di RPT ini. Terus sama ada namanya RFA. Nah RFA itu Revit family. Jadi komponen-komponen kayak yang kecil-kecilnya. Misalnya wall, door, window itu semua itu RFA. Nah RFA itu nanti ada banyak kita gabungin di RPT. Nah kalau RTE ini sama RPT bentuknya hampir sama. Cuma bedanya kalau RTE ini kita nge-load awalnya aja. Jadi dia file kosongan tapi yang udah keisi benda-benda RFA beberapa yang sering dipakai gitu. Nah ini nanti kalau, tadi kan bukakan dari RTE, Revit template. Nanti kalau kita nge-save itu jadinya RPT. Nah kalau masih belum kebayang ya cuekin aja. Nanti kita pelan-pelan belajar satu-satu. Oke. Nah terus benda-bendanya itu ada ini nih. Yang di atas ini nih. Semua benda-bendanya ada di sini. Jadi kalau keluarganya RFA pack itu ada wall, door, window, komponen. Kalau struktur ya dia ada balok, kolom gitu. Terus kalau yang lain-lain. Tapi mungkin sekarang kita konsentrasi di arsitektur aja. Nah sekarang kita belajar dari yang awal ini. Kita bikin wall dulu. Kita klik aja wall-nya. Nah begitu kita klik. Nah di sini bentuknya berubah tampilannya. Nah ini merangin aja. Ini ada dua bagian ya. Bagian atas sama bagian bawah. Nah bagian atas ini namanya properties. Yang bagian bawah ini namanya project browser. Nah ini kalau project browser ini untuk nentukin kita mau ngeliat dia dari mana. Dari tampilan ini kah level satu ini. Apa? Dena. Atau dari nanti ada elevation. Terus ada floor plan dan 3D dan segala macam itu. Kita ngeliat-liatnya bisa dari sini. Nah kalau ini. Ini tergantung kita lagi aktif bikin apa. Misalnya tadi kita begitu klik wall dia langsung nawarin ini basic wall. Jadi jenis-jenis wall-nya juga ada banyak nih. Kalau di klik di sini. Di tulisan basic wall-nya itu kamu klik itu jenisnya ada banyak juga. Yang bisa dipilih. Tapi ya untuk sekarang kita pakai yang. Ya mungkin mau pakai yang 150 atau 200 boleh. Tapi pakai yang 200 dulu juga is oke sih gak apa-apa. Nanti kita belajar sekalian cara bikinnya jadi 150 atau. Nah oke ya. Bebas-bebas. Bagi yang mana aja boleh. Oke. Nah terus. Habis itu kalau cara bikin wall-nya. Kita klik aja misalnya di satu titik sini. Oh iya terus ini nih. Yang empat ini dia lambang-lambang ini ya. Tampak. Ini notasi nanti dia tampak dari kiri, kanan, depan, belakang. Di sini dia terjemahinnya pakai arah mata angin. Jadi ini ada south, north, west. Itu ya kalau ini arah mata anginnya ini south, ini north, ini west, ini east gitu. Oke. Nah misalnya kita klik dari situ. Kita tarik mouse-nya ke sana. Nah itu kita mau berapa meter misalnya. Bikin 8 meter ya. Misalnya 8.000. Terus enter. Nah terus kamu arahin mouse-nya ke atas. Ke atas itu misalnya. Ini satuannya mili ya berarti. Satuannya mili 20.000. Kalau mau diganti meter bisa juga. Jadi kamu skip dulu. Skip dulu. Terus kita ketik UM. Unit, project unit. Oh selalu kayak. Nah ini di project unit-nya ini. Ininya. Nah ini length-nya nih kamu ganti. Mili meternya. Nah itu kalau nyaman pakai meter ya. Tadi aja meter. Meter mungkin terus 2 decimal place. Terus oke. Ya oke. Nah misalnya dari situ lagi klik. Terus ke sana. Ya ketiknya sekarang 8. 8. 8 enter. Terus nah. Ya kurang lebih begitu. Cara bikin wall-nya. Nah ini barangnya dia 3D nih. Kalau dicek 3D-nya dia nongol. Atau mau coba kasih ini dulu. Bintu juga boleh. Ke update texture dulu. Skip. Skip. Selesai bikin. Skip. Skip beberapa kali. Nah kasih door misalnya. Nah ini taruh aja deketin ke situ. Salah satu pintu. Ini udah kepilih nih. Nah ini door-nya walaupun udah metric ya. Bawaan-bawaan itu. Bawaan. Kan ini program bikinan orang Amerika ya. Fit sama ensure. Ya kalau udah di klik aja gitu. Nah kayak gitu. Ya angkanya masih keriting nih. Perlu kita bulletin. Nah cara bulletin-nya di edit type. Oh ya sekalian mau cek 3D-nya boleh. Dicek aja nih. Nge-klik kesini nih kalau mau lihat 3D-nya. Ini ya. Ya yang gambar ini. 3D view. Nah ya. Nah oke. Nah itu kelihatan. Nah itu kelihatan levelnya. Kelihatan ini. Jadi kita sering-sering aja lihat. Nah terus kan tadi kan dindingnya masih 200 cm ya. 200 mm ya. Kalau dinding kita kan 15 cm kan. Nah ini kamu pilih aja dulu salah satu dinding misalnya. Escape beberapa kali. Escape, escape, escape. Iya escape terus pilih itu salah satu dindingnya. Klik. Pilih. Bukan di mirror. Klik aja. Pilih aja di dinding. Oh. Select, select. Selectnya mesti di pinggir. Bukan di samping gitu. Nah oke. Sampai biru gitu. Nah kalau udah kita edit type. Oke. Nah ini kita belajar cara bikin dia jadi ukuran yang berbeda. Kalau tadi kan 150 udah ada tuh. Misalnya sekarang kalau dinding di proyek tuh yang beneran tuh sebenernya nggak 15 cm. Tapi 12 gitu misalnya. Nah ini kita. Ada dua cara. Jadi kita bisa duplicate atau rename. Kalau kita rename. Nanti semua yang 200 ini yang udah kepikin semuanya berubah jadi 120. Tapi kalau duplicate. Yang kita tunjuk aja itu nanti yang berubah jadi 120. Nah ini kita coba aja yang rename ya. Kita rename dulu. Jadi tulis aja misalnya 120 gitu. Terus oke. Terus structure-nya kita edit. Nah ini yang 0,2-nya kita ganti jadi 0,12. Dan kita lagi mentor. Terus kalau udah kita oke. Nah kita oke lagi. Oke lagi. Oke lagi. Nah ini dia harusnya nanti semuanya menipis. Oke. Ini oke nih. Nah ini namanya juga dia namanya jadi berubah. Nah cuman kalau kita rename itu berarti artinya yang 200 tadi hilang. Berubah menjadi 120. Gitu. Kalau kita duplicate. Yang 200 tadi masih ada. Jadi pas kita edit type itu ada dua pilihan. Ya. Kita bisa bikin baru atau kita edit yang udah. Gitu. Nah kalau generic misalnya kita nah bikin 150. Oh ya. Nah kalau namanya udah ada dia nggak mau. Tadi namanya udah ada dia nggak mau. Misalnya generic 135. Kita duplicate 135. Yang 13,5 cm juga banyak sih. Terus kita oke. Terus kita structure-nya kita edit. Jadi selain mengganti nama kita. Eh lupa. Iya nggak apa-apa. Trusernya di edit juga. Bisa di edit belakangan. Nggak harus langsung juga. 135. Ini cuma satu doang. Nah kalau duplicate dia cuma satu doang. Nah kalau ingin melihat bedanya kita ke level 1 mungkin. Karena di 3D ini kita nggak bisa kasih ukuran. Kita cek di level 1. Nah di atas itu boleh. Nah kita zoom aja ke sini. Kan kelihatan kan yang ini 13. Terus ini kan gambarnya kan garisnya tebal-tebal. Kadang kan susah melihatnya. Kita bikin dia jadi tipis semua. Caranya pencetin ITL. Timeline. TL. Pencet TL. Nah gitu. Oh ketik TL. Ya ketik. Nah terus kita bisa coba kasih dimension. Jadi dimension tuh ininya DI. Nah DI. Terus misalnya dinding ini sampai dinding ini kamu ukur. Terus dinding ini sampai sini ukur berapa. Nah caranya kita deketin mouse-nya ke situ. Nah untuk awal dia akan selalu ngejar A setengah. Kalau kita mau ngambilnya pinggir. Kita harus mencet tab dulu. Jadi lagi mouse kita. Ini kan dinding ini. Jadi kita pas mouse-nya di yang sini. Kursornya kita di sini. Di yang garis tepi ini kita pencet tab. TAB. Yang atasnya caps lock. Tab. Tab. Nah sampai dapet itu. Terus baru di klik. Kalau dari tab klik. Nah terus geser mouse-nya ke sebelah kanan. Nah kanan-kanan. No no. Yang ke sini. Dinding sebelah sini. Nah ini kan dia ngejarnya tengah lagi kan. Nah itu harus di tab lagi juga. Tab sekali lagi. Di tab lagi. Nah gitu. Oke. Nah ini dia nulisnya di sini 0,14. Karena desimalnya cuma 2. Jadi dia kayak pembulatan ke atas. Jadi kalau kita tadi di UM-nya kita bikin 3 desimal. Baru dia nulisnya 1,35. Kita coba lagi aja UM. Unit. UM. Nah coba kasih 3 desimal. Silengnya. Nah itu oke. Nah itu. Ya. Terus yang ini coba nih. Yang ini kamu ukur. Ya. 120. Ya kurang lebih seperti itu. Nah terus kalau misalnya. Ini bisa dikecilin gak sih? Kenapa? Tulisannya ini kan kayak kadang gede banget. Kalau tulisannya itu gede-kecil itu dia. Dia ngurutin kamu escape dulu. Escape dulu. Ini dia otomatis. Ya ini berdasarkan escape dulu sampai selesai. Ini masih bikin. Masih perintah bikin dimensionnya. Nah. Kalau tulisannya gede-kecil itu dia ngejar ininya. Skalanya kita. Ini kalau skalanya kita. Ini kan skalanya 1-100. Kalau skalanya misalnya kita turunin. Jadi misalnya kita bikin lebih detail di skala 1-5. Atau 1-10 gitu. Atau 1-1. Dia ini ngecilin otomatis. Jadi dia itu angkanya itu akan berubah. Mengikuti. Nanti kalau di print masih kelihatan gitu. Jadi ini agak-agak otomatis. Dan untuk ngaturnya terus langsung emang agak ribet juga. Jadi ya kita terima aja lah. Nanti kalau kurang lebihnya. Jadi di skala 1-100. Kalau di print tuh yang istilahnya dia. Kalau menurut dia yang kelihatan segitu. Kita kalau mau kecilin. Jadi kita merubah-rubahnya di sini. Di skalanya aja. Oke. Nah terus kalau bendanya misalnya udah ada nih. Yang 1-35 mau dijadikan 1-20. Ya kita pilih aja yang 1-35 itu misalnya. Klik. Nah terus kan di sini 1-35. Kita klik di sini tipenya. Di 1-35 itu kita klik. Kita jadikan 1-20. Misalnya gitu. Nah dia akan berubah. Oh kalau udah ada persimpan gitu ya. Yang 1-20 tadi ada kan. Nah terus kalau udah escape aja beberapa kali. Escape, escape, escape. Nah kita cek lagi di sini. Harusnya udah jadi 1-20. Dua-duanya. Oh. Ini yang otomatis. Iya dia otomatis. Ini yang diingat kecilin. Nah itu tentang wall. Terus di wall-nya ini juga kalau mau bisa dibikin kayak lapis-lapis gitu loh. Kayak yang kalau biasa kan ada aciangnya gitu. Nah ini kalau mau bisa juga kita edit type. Nah jadi kita edit type. Nah terus di structure-nya ini kamu bisa edit. Dia itu bisa dibikin berlapis-lapis. Jadi misalnya di situ kamu bisa masukin lagi nih insert aja. Insert. Ya. Bikin dua insertan lah. Dua gitu. Satu, dua biji. Satu lagi. Nah terus yang 12 ini kamu tunjuk. Kamu pindahin ke up. Kamu pindahin ke tengah. Jadi ini dia mikirnya lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga gitu. Nah terus misal yang lapis ini lapis. Ini kamu isi berapa ya? Misalnya 2 cm itu. 2 cm. Bukan. 0.02. Itu 2 mili itu. Oke. 2. Terus yang bawah juga 2. Terus yang tengah bikin biar genet 11 deh. Biar 15 itu totalnya. Jadi ini 15 tapi tahun baru. Terus habis itu strukturnya yang tengah kamu ubah nih. Cuma jangan by category. Tapi kasih klik. Nah itu by category-nya kamu klik. Ada kotak di sebelah kanannya. Diklik kotaknya. Biasanya nanti bisa milih. Nggak keluar ya pilihannya ya. Nah itu nggak keluar ya. Oke. Yang atas aja deh kalau gitu. Yang atas. Coba yang atas. Dia nggak mau keluar. Yang atas klik. Nah itu klik. Nggak keluar juga. Ya. Apa ya. Nah ini struktural materialnya jangan dikentang. Struktural materialnya jangan dikentang. Oh atau disininya ya. Coba di klik di tulisan ini ya. Struktural materialnya ya. Kok aneh ya. Ini 2021. Ya ya. Sekarangnya agak beda. Oke deh. Nanti aku kasih yang ini aja. Sudah jadi deh. Biasanya keluar tulisan kayak. Biasanya begitu ini di klik terus dia keluar. Kayak pilihannya itu mau diisi brick. Atau mortar atau apa gitu. Ini kayaknya agak beda. 2021 aku belum coba juga soalnya. Ya udah. Sementara kita oke aja. Kalau mau di preview boleh. Dilihat. Tapi ini masih polos semua berarti. Ya kelihatannya gitu aja berarti. Ya udah di oke aja. Harusnya bisa diganti-ganti sih materialnya yang luarnya apa. Yang tengahnya apa gitu. Nah ini kalau di sini masih gak kelihatan. Lapisannya tuh disininya di anong. Di apa. Ada namanya diaktifin disini. Detail view. Di ini nih. Go clear dulu. Nah itu define. Kalau define dia. Nah nongol. Harusnya sih kalau tadi kita udah atur ada id-nya ya nongol juga. Jadi tadi gak berhasil ya udah. Gak apa-apa. Sementara gitu dulu. Oke. Nah itu bisa dibalikin ke course lagi. Kadang kalau buat gambar gini. Kalau masih awal-awal aku lebih suka course. Soalnya kadang nanti kalau pas narik dimensionnya kayak nyasor-nyasor kena plasterannya gitu. Nah itu kayak kalau buat udah kayak mau didetailin baru diatur. Fine ya. Nah terus. Itu tentang ini ya. Tentang apa nih. Wall. Terus tadi kita udah belajar cara ngasih pintu. Nah pintu juga sama. Kita klik disitu kita edit type. Angkanya kita bikin yang agak bagus aja. Sekalian kita belajar ngatur edit type-nya. Itu edit type. Nah. Itu kelihatan tuh. Tebelnya angkanya masa 0,51 gitu loh. Yang angkanya kamu ganti aja duplicate atau rename. Rename boleh. Pokoknya ini juga kita gak pake biasanya yang bawaannya dia. 900 kali 2200 atau 2100. Biasa sih pintu-pintu rumah tangga segituan. Terus habis itu kita atur tuh. Mulai dari thicknessnya. Itu kan 5 cm tapi 50-51 itu gak emang. Bulat-bulatin aja. Gate-nya. Nah ini sih kita ngatur ini sekali aja sih. Waktu pas awal aja. Jadi kalau kita aturannya udah dapet. Semua. Nanti kita jadikan ini template untuk proyek kita berikutnya. Ini apa ya? Dream with projection. Dream with itu buat apa ya? Cuekin aja dulu deh. Jadi ini aku oke. Ya apply oke. Apply oke. Terus dia oke aja. Pasti dia oke. Nah biar dia agak berubah dikit. Nah mungkin gak terlalu kelihatan ya bedanya. Terus yang pasti ini kalau dari bawaan aslinya rapid tuh. Si pintu itu gak ada kusennya. Nah jadi kusennya tuh kadang kita perlu bikin sendiri. Nah bikin sendirinya tuh kita harus. Nah disini kita mulai belajar namanya edit family. Jadi si pintu ini komponen-komponen yang kita ramu jadi satu di Revit Project. Itu namanya Revit Family. Nah family itu contoh-contohnya kayak tadi tuh ada wall, ada door, ada window. Nah ini kita bisa edit. Nah ini kita belajar edit sedikit ya family ya. Kita tunjuk doornya, kita edit family itu di atas. Kita mau kasih kusen. Bentar ya kok. Oh ada tamu bentar. Saya buka pintu dulu di depan. Bentar ya. Oke. Nah ini udah kok udah masuk nih. Kamu close aja tapi gak apa-apa. Jadi. Bentar ini kok aku mau clear drawing gak clear. Oke. Nah ini kita udah di dalam family ini. Jadi ini udah kita lagi mau ngedit family doornya. Nah kita kerjanya di 3D aja. Jangan di view satu. Ini. Eh sorry. Di view ini. Ini 3D isinya apa? Mau lihat aja. Oh ini project satu. Oke. Tadi begitu di project satu kamu double klik si. Itu masuk ke view satu ini kan. Nah. Nah view satu ini udah di dalam file family-nya. Nah oke. Di file family-nya ini kita lihat dari 3D aja. Jadi ini kita view all. Oh bukan. Kita masuk ke view satu dulu. Jadi kita aktif di file family-nya. Terus ini di view all ini. Ada tanda tambah kamu klik. Nah itu ada floor plan. Ada itu. Nah ini kita coba lihat dari floor plan mungkin. Atau dari 3D view. 3D view boleh. Nah itu kamu double klik itu boleh. Kelihatan. Kelihatan gak 3D view-nya? Klik-klik. Gak. Luar ya gak. Anak ya. Oh ini udah 3D view. Sorry. Ini view satu ini udah 3D view. Jadi. Oh ya. Aku belum belajar. Belum mengajarin itu. Jadi untuk view 3D ini. Untuk navigasinya kamu bisa pakai ini. Mouse tengah kamu pencari. Pencet. Aku kira ini tadi dia view tampak. Bisa nge-klik di sini juga nih. Di ujung ini. Ini nih. Sorry. Oh. Nah. Nah. Itu gitu. Nah kita pilih yang isometri aja. Atau kita boleh bisa juga pakai ini. Middle mouse button. Atau scroll itu kamu pencet sambil mencet shift. Mid mouse button sama shift. Nah oke. Oke. Nah ada dua gitu. Ada dua cara. Nah oke. Nah sekarang nih kita mau belajar bikin kusennya. Jadi defaultnya dia kusennya kosong. Nah kusennya ini kita mau bikinnya pakai ini aja. Jadi kita di bagian atas ini. Ini ada macam-macam nih cara bikin benda. Nah salah satunya ada ini. Yang namanya itu. Oke. Ini ada namanya extrusion. Ada blend. Ada revolve. Ada sweep. Nah. Salah satunya ada yang namanya sweep. Nah sweep ini kalau kamu pernah belajar di SketchUp. Itu dia namanya kayak ini nih. Kayak follow me. Nah sekarang kita mau belajar pakai sweep ini buat bikin kusen dalamnya. Nah yang nanti kita bikin kusennya itu terus basisnya kita pakai si apa, pakai ini. Basisnya kita pakai kusen luarnya ini, kusen yang anunya ini apa. Ini coba digeser aja mungkin biar lebih enak view-nya. Jadi aku mau lihat kusennya dari, nah dari, mungkin dari situ ya. Ups. Bukan sih, yaudah. Gak apa-apa lah. Eh mau gini. Bukan. Agak kesono dikit. Jadi aku bisa ngeliat sisi dalamnya. Sisi dalam kusennya. Ini mouse button. Agak scroll dikit. Nah ya, oke. Kayak itulah kurang nanti. Ups, up, up. Udah, udah. Segitu aja. Terus scroll. Nah. Oke. Tadi udah diklik ya si itunya ya. Si siapanya itu? Ya. Itunya ya. Nah. Sekarang kita mau sketch a path. Oh, sorry. Pertama sebelum sketch a path, kita nge-set dulu permukaannya. Si path-nya itu mau di mana. Nah. Itu kita klik. Set for plane. Nah. Ini kita pick a plane aja. Pick a plane. Oke. Oke. Nah. Terus kita pilih, nah itu ya. Permukaan dalamnya itu. Plane dalam itu. Nah. Begitu kita udah klik. Oke. Nah. Terus sekarang kita mau pilih path-nya. Nah path-nya itu kita bisa pilih salah satunya dengan cara ini. Kita pick line ini nih. Jadi bukan draw, tapi kita klik yang ini, yang hijau. Ya. Nah. Pick line itu terus kita bisa pilih yang ini nih. Ini nih. Pilih yang dalam. Ini satu. Nah. Itu satu. Klik. Klik gitu. Nah. Terus pilih yang luarnya. Yang atas, pilih yang atas. No, no, no. Ini sini. On. Ya. Satu lagi pilih yang sisi sebelah sana. Scroll out. Zoom. Zoom out. Scroll. Nah. Pilih satu lagi yang sebelah sana. Yes. Nah. Terus kalau udah. Ini kan udah nih. Kita udah milih. Nah. Tiga garis itu. Sebagai itunya ya. Apanya. Nah. Ini kita skip. Sudah skip dulu. Nah. Terus sekarang. Eh. Tadi kok sketchpad ya? Oh. Pickpad aja deh. Sorry. Pickpad aja. Biar gampang. Gak usah sketchpad aja. Pickpad. Nah. Pick 3D edges aja. Ya. Ya. Pilihnya. Situ. Satu. Dua. Tiga. Sama kayak tadi. Satu. Klik. Dua. Klik. Nah. Ping gitu. Betul. Oke. Nah. Kalau udah. Pick 3D edges. Sekarang kita. Oke. Ini ya. Ijo nya. Nah. Abis itu kita bikin ini profile. Jadi. Sekarang kita edit profile. Oke. Nah. Terus edit profile. Kamu scroll dulu. Boleh. Scroll dulu. Biar kelihatan dia. Scroll. Maksudnya zoom out. Zoom out. Biar kelihatan dia. Titik awalnya. Bikinnya dimana. Oh gak kelihatan juga. Yaudah gak apa-apa. Ini pilih kotak aja. Pilih kotak. Klik. Nah. Terus mulai gambar disini aja nih. Gimana ya. Lihat dari top deh. Kelihatan gak ya. Oke. Oke. Ya. Gambar aja kotak disini lah. Disini aja nih. Ya. Kurang lebih begitulah. Oke. Yang paling bener sih harusnya dikasih parameter. Tapi untuk sekarang kita cuekin aja. Gak usah pakai parameter. Skip. Skip. Skip dulu. Skip. Nah ya. Dia akan bikin disitu. Oke. Nah sekarang kita pilih yang ininya. Pilih salah satu yang ini. Ini. Salah satu yang sisi luar. Pilih yang sisi luar. Ya. Klik. Nah ini angkanya berapa? Ketiknya 70 kan. 76 kan. Nah itu kita ketik aja. Ini sekarang 76 nya kamu pilih. Nah iya. Oke. Kamu ketik 50. Oke. Oke. Bentar. Oke. Terus ini pilih yang sebelah sini sekarang. Pilih yang sisi satunya. Oops. Control Z. Ando. Skip. Nah pilih yang sisi satunya. Nah itu kamu ketik aja itu 152 nya. Kamu klik tulisan 152 nya. Kamu ketik misalnya 150. Berapa tadi? 150. Ini sudah. Sudah. Oke. Sudah terus kalau sudah dia oke aja nih. Kita oke. Skip. Skip. Kita oke nih. Pentang. Kita oke lagi. Ini oke lagi. Nah oke. Oh. Kok gak mau ya? Yang aneh. Oh. Harusnya dia. Iya. Harusnya dia muter. Delete elemen aja. Kita ulang lagi aja. Delete elemen aja. Kalau mau nanti tak kasih yang udah jadi sih. Edit family ini emang agak-agak ribet. Oke. Tapi kalau mau nyoba lagi boleh sih. Jadi create lagi. Kalau mau nih create lagi. Create. Tidak. Tadi itu. Kita coba sekali lagi deh. Create. Ini create. Sweep. 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 Terus set dulu. Ya boleh lah. Pickpad lah. Langsung pickpad aja. Pickpad boleh ya. Gak usah nge-set. Pickpad kayaknya bisa langsung. Nah bisa tuh. Satu. Dua. Tambah yang ketiga. Sama. Ya. Terus habis pickpad langsung edit profile. Nah terus edit profile. Sudah kan. Ini lagi edit profile. Klik disitu. Klik sini. Ya dari top situ boleh. Boleh. Ya dari tampung. Ya. Nah yang ini. Yang itu kamu pilih. Klik. Itunya ganti jadi 50. Nah terus yang satunya kamu ganti jadi 150. Oke. Kalau udah di join. Gak apa-apa itu. Emang lebih dikit gitu. Itu oke. Itu soalnya dia. Oh ya. Kayaknya harus di bagian sama ini. Kenapa ya. Aneh nih. Biasanya sih bisa. Ya nanti aku kasih aja deh. Ada yang aneh. I don't know why. Nanti aku kasih template yang udah jadi ya. Emang edit family kadang gitu. Kayaknya udah. Itu kayak bikin blog. Ya kayak bikin blog ya. Bikin blognya dia. Cuman gak sesederhana kayak push and pull-nya di SketchUp dan tempat-tempat lain gitu ya. SketchUp. Untuk yang kayak custom 3D-nya itu dia. Sayangnya udah ngikutin pakem-nya. Udah ngikutin ini. Tapi kadang ada aja yang kayak gini-gini. Nah ini kita oke aja. Delet elemen aja kita coba. Kita Kita ke tempat time dulu aja. Dan ini kita close aja. Kita gak usah edit lagi. No. Atau yes. Sebenernya yang paling bener sih kita bikin dari awal. Jadi jangan edit punya dia. Jadi. Tapi nanti itu kita bahas lain kali ya. Jadi kalau yang bikin dari awal banget itu dia tampilannya agak lain. Jadi nanti kita file new, bikin family baru. Terus nanti pake template-nya itu ada dia. Template buat door, window itu ada. Kurang lebih seperti itu. Nah ini terus kalau kamu perhatiin. Ini kan si dindingnya kan terlalu tinggi tuh. Kayaknya gak proporsi banget gitu. Nah itu karena kalau salah satu dinding kamu pencet. Itu dia tingginya ini nih. Kamu kalau habis pencet satu barang. Cek ini properties-nya. Nah ini aku mau cerita dikit tentang properties-nya ini. Ini perlu diperhatikan. Jadi dia. Coba di zoom up gambarnya. Biar kelihatan ada level-levelnya. Di scroll. Nah itu. Ini kan ada level 1, level 2 nih. Nah itu dia base constraint-nya itu level 1. Terus dari level 1 dia offset-nya itu 0-0. Jadi kalau level 1 gitu dia. Kalau 0-0 ya dia start-nya dari benar-benar dari level 1-nya. Kalau ada angkanya misalnya 10 atau 20. Dia jadi naik gak 10-20. Kalau minus ya dia turun. Nah terus kalau kamu perhatikan ini top constraint-nya ini tulisannya sekarang unconnected. Jadi dia gak nyambung ke lantai 2-nya. Terus unconnected panjangnya berapa? Panjangnya ini 8. Nah biasanya sih untuk awal kita akan connect-kan yang lantai 1 ini ke level 2. Jadi unconnected-nya itu kamu klik tulisannya. Tulisan unconnected-nya kamu klik. Nah itu ada. Nah itunya kamu up to level 2. Kamu bisa ganti itu. Oke. Nah begitu diganti biasanya dia turun gitu. Nah kalau 1 udah diganti. Itu kamu bisa samain ke yang lain dengan match prop MA. Ini sama kayak auto-cadetnya. Jadi di MA kamu pilih yang udah pendek tadi. Pilih yang udah pendek dulu. Jadi klik. Nah terus kamu nge-chat yang lain yang belum mendek. Pilih sumbernya. Nah ya kurang lebih. Oke. Nah ini manfaatnya apa kita bikin dia connect ke level 2 adalah pada saat kita ganti ini level 2-nya 4.000-nya misalnya jadi 3.500. Dia akan mendek gitu. Ini kamu skip dulu sekarang. Bisa di edit nggak tuh disitu. Skip. 4.000-nya kamu klik tulisannya bisa nggak? Yang 4.000-nya. Nah ya. Karena kamu ganti jadi 3.500. 3.500 ya. 3.500 ya. Nah dia akan ikut mendek gitu. Nah itu gunanya kita konekkan dia di salah satu ke level. Nah levelnya ini juga bisa ditambah ya. Jadi level 2 misalnya. Kamu lihat dari ini misalnya dari phone atau dari type. Oh ya disini juga bisa pakai ini ya. Hit mouse button terus dia. Nah ini misalnya mau nambah level yaudah nih level 2-nya. Kamu copy aja pakai perintah CO. Lagi milih level 2 gitu terus di CO. Pilih klik. Klik satu titik. Eh bisa nggak? Pilih. Oh nggak mau. Pilih garisnya ya. CO. Pilih dulu klik satu titik. Buat awal. Oh nggak mau. Oh nggak mau ya. Lepas. Terus klik dulu satu. Titik awalnya. Nggak mau. Iya. Ya kalau nggak mau dari sini aja. Dari depan. Dari salah satu ini elevation. Sorry. Kalau dari 3D nggak gitu. Iya. Oh. Iya ini juga baru-baru ini sih bisa nongol di 3D. Sebelumnya dia cuma nongolnya di 2D. Di elevation doang. Jadi kamu pilih nih si level 2. Oh. Klik. Oh ini. Nah. Terus. Nah. Klik dulu. Diklik dulu baru di copy ya? C. O. Klik. Terus. Klik. O. Coba nih. Raksanya nih. Level 3-nya di delete lagi. Delete-nya gimana? Delete. Pilih ya delete. C. C. Pilih dulu bendanya. Pilih level 2-nya dulu. Terus C. 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 Terus klik dulu salah satu titik. Nah oke. Nah terus tarik ke atas. Terus ketik berapa angka? 3.500 ya. 3.500. Nggak kekal 5. Nah. 3. 3 atau 4. Nah terus ini dimensi disini dia berlaku dua arah ya. Jadi kamu bisa ngedit berdasarkan dimensinya juga. Jadi misalnya kamu di ini dimension. Kasih ini, ini, ini. Di. Di. Nah dari situ 1, 2. Terus ke bawah nih. Sekalian ke bawah. Langsung disambung bisa. Kalau udah terlanjur ke bikin 1 gitu is oke. Kamu skip dulu. Skip dulu. Skip. Skip dua kali. Puncat skip beberapa kali. Pilih 3.500-nya. Klik. Oke. Nah habis di klik si 3.500-nya itu. Nah ini kamu bisa edit witness line. Nah bisa edit witness line. Terus pilih yang bawah. Terus pilih tempat kosong. Oh. Biar cepat. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terus habis itu skip dua kali. Nah pilih salah satu level nih misalnya. Jadi misalnya kamu pilih salah satu level. Mau level 3 atau level 2 boleh. Pilih salah satu level. Nah begitu kamu klik si level itu pas garisnya. Biasanya ini ada perubahan nih. Di angka-angka ini jadi biru. Nah angka birunya itu kamu bisa rubah. Nah itu jadi bisa digantin. Misalnya jadi 3.000. Jadi 4.000. Atau 4.000 yang antar. Jadi. Oh. Jadi si dimensi ini dia bisa dipakai buat merubah benda. Gitu juga. Jadi berlaku kayak bolak-balik gitu. Nah cuman kalau misalnya saya merubah ini tanpa. Tapi gak bisa kamu langsung mencet di dimensinya. Karena kalau kamu mencet di dimensinya langsung. Oh. Kan bingung. Nah terus yang mau dirubah itu garis ini apa garis ini. Gitu. Jadi yang dipilih adalah dayanya dulu. Baru klik di di. Jadi kalau Revit pasti presisi. Ya. Kurang lebih sih begitu. Presisi sama enggak sih. Agak-agak mirip-mirip AutoCAD sih. Terus dengan pengoperatornya. 3,5. Soalnya kalau di AutoCAD kan misalnya ketemunya 3,4 berapa. Terus kan kadang suka apa. Ya apalagi kalau gambar disuruh cepat-cepat ya. Orang disuruh gambar cepat-cepat terus ini dan itu dikejar ini. Dan itu sih ya wajar lah. Istilahnya keakuratan itu menurun. Karena ya mana ada sih orang yang kalau kerja di buru-buru jadi rapi. Itu kan gak. Kurang lebih sih begitu dia. Nah ini juga berlaku untuk dinding ya. Misalnya kamu di level 1 nih. Sayangnya ini dimensi ini dia gak bisa keluar di 3D. Dia cuma bisa keluarnya di dena tanpa potongan aja. Jadi misalnya kita balik ke level 1 nih. Level 1 ya. Misalnya kita kasih dimensi itu dindingnya tuh. Di ya. Pilih aja center sama center misalnya sini sama sini. Nah yang agak sedikit membedakan adalah kalau biasa pegang cat itu sama Revit itu adalah cara narik dimension line-nya. Jadi kalau di cat itu kan kita misalnya benda kayak gini nih kotak nih. Aku narik dimension line itu kan selalu dari ujung ke ujung gitu loh. Ngambilnya kan end point sini sama end point sini. Bener gak? Nah kalau si Revit itu dia pola pikirnya kayak gini. Jadi kalau misalnya aku mau bikin ukurannya ukuran apa nih? Ukurannya misalnya gini. Nah ukuran gini di atas sini. Ini kan adalah jarak antara dinding yang ini dengan dinding yang ini. Betul gak? Jadi waktu mau bikin ukuran yang di atas sini. Kok ambil di sini? Iya betul. Yang dipilih adalah dinding yang kita inginkan gitu. Jadi bukan di titik ujungnya. Betul. Nah gitu. Satu klik. Tarik ke atas. Kurang lebih gitu. Nah itu juga bisa diatur ya. Jadi misalnya kamu udah kasih dana. Nah kalau kamu klik dimensionnya kamu ubah gak bisa. Karena dia gak tau. Yang mau digeser itu dinding yang kanan atau yang kiri. Tapi kalau kamu pilih salah satu dinding. Kamu pilih dua dinding. Nah itu terus bisa di klik-klik itu dia juga. Dia juga bisa gitu tuh. Rata tengah, rata pinggir, rata mana gitu. Makanya angkanya jadi 7,925 dan lain-lain. Ini kamu klik aja nih. Jangan ambil, ini kan center ketemu dalam. 7,925-nya tuh. Gantinya gila ini. Cara gantinya ya gitu. Klik. Terus kamu edit business lainnya. Klik ini-nya dulu. Sorry, klik dimension-nya dulu. Sorry ya, agak-agak ini. Edit business lainnya dulu. Ini, edit business lain. Klik atas. Nah, terus. Oh, tap. Nah, terus kamu klik dulu yang ininya. Yang pinggir. Eh, lho. Nah, ini double. Double dia ngukur karena. Nah, sekarang kamu pilih yang ini, yang ujung sebelah sini. Bisa gak? Kalau gak bisa pake tab. Kamu scroll. Nah, kamu pilih yang ini. Kamu pilih ulang. Kamu klik di situ. Nah, itu. Klik. Nah, ada. Terus sekarang, nah, salah. Yang luarnya gak usah dipilih lagi. Kamu tap lagi yang luarnya, kamu klik. Nah, ini sekalian belajar kita edit business lain. Mungkin mau tap lagi sampai dapat yang luarnya. Klik. Nah, kalau udah ini hilang. Sekarang kamu jauhin dia. Keluar dari benda. Jauhin mouse-nya. Nah, pilih tempat kosong. Kayak gitu cara aturnya. Buka slide-nya. Nah. Klik. Oke. Nah, terus kalau udah tentu skip berapa kali. Skip, skip, skip. Nah, terus. Pilih ini ya sekarang. Pilih hindingnya. Pilih hinding yang sebelah kanan. Let's say. Kanan aja mungkin. Nah, kan 8-nya berubah tuh. Dari yang hitam dia jadi biru. Nah, 8-nya itu kamu bisa ganti misalnya jadi 12 gitu. Angka 8-nya itu. Nah, gitu. Jadi ini kalau lagi nge-design. Kalau misalnya nih. Gimana? Kalau lagi nge-design ini. Kalau misalnya dimension. Kalau misalnya saya mau mendekin dimension lainnya. Kalau apa? Kayak ini kan misalnya kan. Ini kan segini nih misalnya dia. Ini mau aku bikin segini doang gitu. Itu budget apanya? Maksudnya gimana? Sorry, sorry. Edit witness tanah. Misalnya. Ini kan. Saya mau bikin misalnya jadi segini doang gitu. Maksudnya. Saya jadi disini. 12-nya mau rata luar. Di edit witness tanah lagi ya? Ya. 12-nya misalnya mau rata 4. Oh, nggak nggak. Maksudnya ini. Oh, nggak nggak. Maksudnya ini kan tadi kan. Saya kan asalkan nariknya segini gitu. Saya pengen pendekin. Jadi segini. Pendekin gitu aja. Kamu pilih 12-nya. Kamu drag ke bawah. Dan saya ini masih belum kayak AutoCAD. Yang bisa di klik-klik. Terus kamu tarik ke atas. Kamu ketik seribu. Atau 2.000 itu dia belum bisa. Nah, itu kamu pilih pas garisnya. Pas garisnya. Garisnya kamu drag ke bawah. Garisnya. Nah, kayak gitu. Oh, alah. Cuman sayangnya dia untuk jarak ininya. Kalau CAT kan bisa tuh. Kamu klik-klik. Terus kamu tarik ke sana. Terus kamu ketik kan. 2.000 atau 1.000. Biar rangkanya pastiin. Kalau dia nggak. Ini nggak bisa. Ya, dia nggak bisa. Ada cara untuk membantunya. Itu adalah kamu bikin ini. Garis bantu. Jadi, ini kan bendanya. Ini kan benda 3. Ini kan di sini ada 2 benda nih. Kalau yang dinding sama pintu. Ini dia bendanya 3 dimensi. Nah, sementara kalau si Ani, ukuran ini, dia dihitungnya sebagai benda 2 dimensi. Nah, benda 2 dimensi itu dia arahnya, normalnya dia di sini nih, grupnya. Jadi, ini kan benda 3 dimensi, ini architecture. Di atas ini ada namanya annotate. Nah, annotate itu nih nih. Nah, ini salah satunya nih, keluarga annotate-nya. Ini tadi yang kita pakai, sering pakai nih. DI, linear, dimension, apa segala macem. Nah, salah satu yang mungkin bisa kita pakai untuk alat bantu ini, detail line. Jadi, ini garis bantu. Jadi, caranya kita bikin garis bantu, misalnya sepanjang itu ya. Terus, garis bantunya kita copy ke sana. Nah, terus itu garis bantunya buat bahan nge-drag si ininya. Si detail line-nya, biar-biar lumayan nge-pas gitu kan. Oh, misalnya kayak gini. Iya, let's say kayak gitu. Kamu tarik aja dulu ke bawah. Detail line gitu. Nah, ini benda-benda ini dia nggak normal di 3D. 3D view dia hilang. Jadi, kayak buat ngira-ngira gitu. Oh, oke. Oke. Nah, kalau detail line ini kita kalau main-main detail line. Ini persis kayak AutoCAD persis. Kalau nanti udah terbiasa, cukup nyaman pakai Revit, bisa nge-drag juga. Oh ya, itu berarti kalau gitu tuh bikinnya harus langsung kayak gini ya. Misalnya langsung tool line begini ya. Kalau di Revit. Atau kalau misalnya one line gitu? One line ya boleh juga. Pakainya detail line gitu. Jadi, mainnya kayak AutoCAD gitu. Cuman, kalau saran sih langsung di 3D aja. Mungkin kan nyamannya kan di situ. Lagian kan Revit kan enaknya kan ini. Kayak kita ngasih pintu. Pintunya kita geser-geser kan enggak usah bolongin dinding lagi gitu. Kayak misalnya kayak AutoCAD atau SketchUp kan kita ngasih pintu dinding gitu kan. Itu kita digerit. Bolongannya kita harus tambah lagi. Berarti ini kalau misalnya saya udah punya file AutoCAD gitu. Kalau dipindahin ke Revit, tercuma ya? Maksudnya ga bisa langsung bikin? Oh bisa. Gak bisa. Harus istilahnya digiblack ulang. Tapi digiblacknya juga ga susah-susah banget sih. Jadi nanti digiblacknya itu, kamu ingat nggak, tadi ada yang namanya pick line. Nah, pickline itu bisa dipakai juga Buat bikin itu Dinding Jadi, di pickline itu bisa Misalnya ada gambar AutoCAD nih, kita bisa masukin Nanti masukinnya lewat sini, Insert Mau coba masukin gambar AutoCAD Oh iya, LinkCAD Ada LinkCAD, ada InsertCAD LinkCAD ini ya, bener ya? Kalau LinkCAD nanti FileCAD-nya kamu ubah, disini dia berubah Ya, sistemnya kayak Extract Tapi kalau ImportCAD Yang disana FileCAD master-nya kamu ubah Yang disini gak berubah Jadi, dia embed ke file ini Jadi, ada dua macam Ada LinkCAD, ada ImportCAD Oh, kalau LinkCAD yang aslinya ikut berubah? Yang aslinya kamu ubah Yang disini di reload, dia berubah Oh, LinkCAD Oh, oke, oke, oke Ya, coba aja salah satu Misalnya, terus ada palapa Nah, nanti waktu masukin file CAP-nya itu ada dua pilihan Kalau ininya kamu centang CurrentViewOnly-nya kamu centang Dia cuma nongol disini doang Dia cuma nongol di view level 1 doang Jadi, dia nongol sebagai dua dimensi Tapi kalau ininya kamu gak centang CurrentViewOnly-nya Oh Dia akan nongol di semua view Alias dia jadi 3D Tapi, 3D-nya kayak 3D Garis doang gitu loh Jadi, kayak Kabel sling itu banyak gitu Kemana-mana Nah, aku biasanya sih ini aku centang Nah, biasanya kan nanti masukin Denahnya kan gak cuma satu Padahal ada denah lantai satu Denah lantai dua Kalau itu nongol di 3D Nongol di mana-mana Tapi, kalau kayak sideline itu Kadang aku suka masukin di 3D juga Oh Oh, oke Loh, kok empty Bentar ya Kok hilang Nah, sebenarnya ada satu hal lagi sih Sebelum file cap-nya masuk Harusnya kita atur dulu itu Jadi, file cap-nya yang masuk itu Unitnya Unitnya meter, milimeter Apa itu harus kita bentukin Harusnya Nah, soalnya kalau gak kayak gini Ini kita cancel aja Oh, oke Soalnya pas dia masuk itu Dia kadang ini apa kayak Kegedean gitu Terus si rapidnya kayak jadi gak mau baca gitu Jadi, coba lagi aja Linket lagi Tapi, terus pas lagi kita masukin Kita ngomong sama dia Ini yang masuk tuh Import unitnya apa gitu Nih, jangan auto detect Tapi, auto detect-nya kita ganti Misalnya waktu gambar itu Satuannya apa Satu meter tuh Kita ngetiknya seratus, seribu, atau satu Kalau ngetiknya satu Ya berarti satu meter satu Ya berarti unitnya meter Kita open aja juga Ini langsung open ya Seharusnya sih mau Kalau udah sesuai Nah, kalau misalnya gak mau Kayak gini Berarti kita masih balik ke catnya Kita bongkar dulu catnya Kita lihat bener-bener catnya kayak apa Dan mungkin kalau emang Terlalu gede Kita harus pisahin dia jadi beberapa file cat Jadi, gak boleh masuk sekaligus Banyak gitu Karena emang kadang file catnya mungkin gede banget Ada sitelannya Ada apanya Terus sitelannya juga gak Enggak Ini kan sitelannya Kadang sitelan satu portal Itu kegedean juga Dia gak mau ngelot Jadi, ada beberapa hal yang dia gak bikin Catnya itu gak bisa dibuka di Revit Antara filenya itu secara ukuran terlalu besar Atau Memang Atau bendanya terlalu banyak Bendanya terlalu banyak Juga kadang dia gak mau Nah, solusinya Kita biasanya buka catnya Solusinya biasanya Kita buka catnya Terus kita pisahin catnya ini Jadi file-file tersendiri Pakai perintah write block Jadi write block itu Perintah di auto cat Buat misahin Benda yang kita pilih Nanti akan tersave as Menjadi satu file sendiri Oh iya Ini kayaknya sih lumayan banyak juga Oke Nah, sekarang kita Ini ya Jadi per ini Mungkin per ini satu Terus Sininya gak usah ada nih Ini kayaknya ini kan Kamu pakenya kan infinity line nih Nah, infinity line itu Yang kayaknya bikin gak bisa Jadi kayaknya Gak boleh pakai Yang infinity line itu Dia akan terlalu gede Si Si Refinya gak bisa baca Infinity line itu Jadi Antara infinity line nya Kamu delete Atau Kamu Ambil lininya doang Kamu write block Satu per satu Gitu Nah, kita coba lagi aja Kayak ini Kamu send Ini kan kamu delete nih Atau kamu matiin Aku matiin doang Oh, matiin doang Di delete aja Gak apa-apa Coba aja matiin kayak gini Terus kita file save as aja File save as Jadi catmu yang ada infinity line nya Tetap ada Tapi yang ini Kita coba dulu aja Kita coba dulu aja Ini aku Sekalian aku Di delete aja Save as Namanya Misalnya SPH 5B Atau 5C Atau tahap 2A 2B Oh iya Ini sebelahnya ada yang gede nih Ada benda terlalu gede Seperti ini juga gak bisa Iya, tadi Kalau yang mau paling aman Dia sih di write block ya Jadi kita tes aja Misalnya Satu Satu Ini dulu aja Kalau yang mau paling aman Ini pun aku gak jamin bisa Oke Kita zoom aja Zoom Oke Salah satu deh Mana nih misalnya Masukin satu-satu aja Karena nanti pada prakteknya pun Kita akan butuh masukinnya Ini kan satu persatu nih Misalnya Nanti di level 2 Kita mau di plug tuh Ya kan kita butuhnya Cuma segini doang Enggak Enggak sama yang lain-lainnya Nah write block itu Perintahnya W W enter Nah terus write block itu Kamu tentuin Select objectnya Select object nih Select object pilih bendanya Nah itu kamu pilih semua Yang itu Yes Terus habis itu nih Dikasih nama dia Kesifnya dimana Namanya apa Jangan di convert to block Nah itu kamu Kamu ini aja nih nih Klik-klik Ini nih Sorry Pilih yang kotak aja Kotak biar kamu Nah bisa langsung Kasih nama dan Lokasinya langsung bener Gimana Kan langsung kasih nama tuh Lantai 1 Lantai 2 Nah oke Nah misalnya situ Plus save Udah Udah Oke Nah terus ini kan Oke Nah sekarang kita coba aja Yang di revitnya Nah ini Dia bisa kasih preview nih Di atas Kiri atas Nah terus sekarang kita coba aja Di revitnya Kita masukin yang tadi Itu kecil Oke nah lantai dasar Import unit Matter current view Harusnya sih bisa Kalau gak Gak keluar kita ZF Kadang dia lompat Dimana gitu ZF Zoom feed Nah itu Oh Nah ini biasanya kejadian Kayak gini Karena kita bikinnya Gak di nol-nolnya Kat Oh iya Nah kalau mau Kita klik ya Kita klik dulu Nah begitu di klik kan dia jadi biru tuh Pinnya kamu lepas Jadi ada Biasa barang Masuk dari cat pertama tuh dia ke pin Ini ada pinnya nih Jadi dia harus di unpin dulu Pinnya dibuka Biar bisa dipindah-pindah Terus ini kalau udah Kalau udah dibuka Kamu bisa ambil MV MV atau ini nih Close-nya Atau di klik and drag aja Bisa juga Nah deketin kesana tuh Klik and drag bisa juga sih Kayak Corel style gitu Ini tuh ada Orto-nya ke Ke ini ya Iya Mungkin ada Ke on Waktu Coba Klik Ini kan aku klik Cuman bisa geser Ke Bentar-bentar Harusnya Emang iya Kalau ano Biasa ada ininya Ada yang harus di klik tuh Constrain-nya harusnya dimatiin Ini kok gak ada Aku gak nemu constrain-nya Nah ini nih Constrain Tadi tuh Ada tuh disini Constrain-nya jangan dicentang Pas lagi MV gitu Move gitu MV Nah ini Constrain-nya kamu matiin Oh ini Nah iya Itu kayak orto gitu Terus kalau ini udah diduplikat gitu ya Kayak maksudnya bikin dinding satu-satu lagi Di tracing gitu ya Kayak di tracing ulang gitu lah Nah ini kalau Ini enak gak bikin dari auto-cat terus pindah ke graphic Enak Apalagi kalau kamu di cat-nya gak terlalu ribet Kayak ininya masih satu garis doang gitu Engenak ke tracing-nya Tapi kalau ininya udah di dobel-dobel gitu Malah lebih susah nge-tracing-nya Buat nge-pick line-nya lebih enak Ini apa nih Ini dua garis atau satu garis Di cat-nya Ini satu Oh satu garis ya Paling enak itu Ya ini paling enak di tracing nih Di graphic Nanti kasih ininya juga sekalian Kasih apa tuh Grid-grid kolomnya itu lah Ini kan ada grid ya Nah itu grid-nya nanti kasih di graphic aja sekalian Ya ini langsung kita kerjain ini aja nih Enaknya Langsung contoh kasus Belajarnya biasanya lebih banyak dibanding kita Gak ada proyeknya Jadi langsung dari proyek ini kita bisa belajar banyak Ya ini kamu tengahin aja dia ke arah ini Jadi kan Kalau Revit kan ada bawaan itu tuh yang kanan-kiri Apa tampak kanan-kiri depan Ini tampak-tampak ini Nah kamu hindahin ini di pas Oh dipindah ke situ Ya ke tengah-tengahnya Ini Kalau bisa setengah mungkin lah Ininya Jadi ngatur ininya gak terlalu ini lagi Soalnya kalau kamu ininya kejauhan juga Nanti ininya harus dipindah gitu Ininya harus kamu pindah-pindah juga gitu Jadi kalau aku prefer yang ininya yang ciplakannya Ini balik Pengahin aja Ini kamu hapus aja nih Ini delete aja Iya hapus aja Gak pake Langsung ini aja kita tengahin kita tracing Ini kalau lebih gede Kalau lebih gede Nanti perlu kita geser-geser Ininya perlu kita Geser ke luar-luar gitu Ini kotakannya ini kamu geser ke luar Oh tinggal Lupanya lempek Nah ini di-save nih Udah lama gak di-save ya Nawarin Dia ngingetin Udah lama gak di-save ya Ya kamu save aja Nah ini kita tracing dulu aja nih Oh iya terus kalau benda dari cat Itu kan masuk kadang biasa Bikin cakit mata tuh Karena kan kalau di cat Kita ngerjain kan latar belakangnya kan hitam kan Sementara di cat itu kan latar belakangnya putih Nah kalau aku sukanya Si benda yang baru masuk ini Aku klik kanan Terus ada pilihan tuh override Klik kanan override Kamu pilih dulu sampai warnanya jadi biru Nah baru di klik kanan Nah Pilih dulu bendanya Ini belum kepilih Bendanya ini belum kepilih Kamu klik dulu bendanya Itu belum kepilih itu Kamu klik dulu sampai Nah sorry Escape dulu Escape dulu beberapa kali Itu kayaknya perintah move-nya masih jalan tadi Sudah Nah sekarang gak ada perintah jalan kan Kamu pilih dia Klik Sampai semua warnanya jadi biru Nah terus habis itu klik kanan Nah itu Offright graphic in view By element Nah terus biasanya warnanya aku ganti jadi abu-abu Projection line Projection line-nya itu di klik ya Sejigitinya Terus color-nya biasanya aku ganti jadi abu-abu Karena yang barang bawah rapid-nya kan hitam Jadi yang barang dari cat-nya aku diganti Jadi biasanya jadi abu-abu muda gitu Kalau abu-abu tua biasanya masih suka kayak Email Misalnya aku Aku suka tanggituin Atau merah Atau apa gitu Jadi terus oke Oke Nah ini biasanya kalau aku dapet gambar dari Orang lain gitu Mau aku cek Para graphic ya gimana Ada perubahan apa Biasanya aku ganti warna yang lebih ini Tapi kalau baru Nge-jiplak pertama kali ya udah Abu-abu gitu Oke Nah Lebih enak kan dilihat ya Terus abu-abu Kita kalau sekarang mau g-plak Bikin Mau bikin apa dulu nih Bikin grid dulu Dinding dulu Atau kolom dulu nih Biasanya grid dulu ya Atau Dulu kali ya aman ya Sekalian kita ngecek gambar cat-nya bener atau enggak Nah grid itu ngambilnya di Coba masuk ke arsitek Harusnya sih di situ Hmm Gak ada ya Oh ya ada nih Ini grid Oh Ya Tapi ini grid Ya sekarang bikinnya sama kayak tarik garis aja Jadi misalnya kamu tarik garis nih dari center kolom ini Kamu tarik ke bawah Sama kamu tarik ke kanan gitu Oh Ya sampai lebih-lebih aja Bentar Oh rada miring ya Rada miring Bentar-bentar Yang miring cat-nya apa Jadi cat-nya kali ya miring Yang miring cat-nya atau rapid-nya nih Langsung ketawa Pira satu sih cat Langsung ketawa dosanya Ya udah nih Ini juga nih tarik ke bawah nih Iya Kayaknya cat-nya deh Iya Ya begitulah cat Bentar Ini tuh Nge-move-nya sama kayak Nah bukan Nah kalau grid ini cara nge-move-nya Bukan gitu Bukan di-move gitu Caranya gini Oh kamu mau nge-move ya tadi ya Ya oke ya gitu bisa Ya Eh sorry putus-putus Nanti dia nongol di semua view Terus cara nge-move-nya juga ya Kurang lebih sama Oh oke Ini jarak ini aja Kamu pakai ketikan aja Sama Jadi CO Terus pilih titik awal Nah gitu klik Terus tarik ke atas Nah kamu ketik aja berapa Nah gitu ya Ini miring semua ini Selama ini grid ku kan Apa namanya Ya ada yang radial Jadi cuman yang Oh Oke Oh ini miring Berarti ya di catnya Kenapa ya kadang suka bikin cat Terus kayak dia gak pas gitu Miring Gak sesuai Pokoknya tapi udah nyala Waktu bikin Udah Tapi apa ya Mungkin ke ini kali ya Kayak gak pas nge-kliknya Pas Ujung ke ujungnya Ya mungkin gitu sih Ya kalau suka gitu di cat Mungkin pakai revit Akan sedikit membantu Karena revit ini dia kayak Mirip-mirip kayak korel Kadang kalau miring dikit Malah dia kayak gak mau Ya kalau miring Kayak harus miring Miringnya tuh yang Kelihatan sekalian Jadi kalau kayak miring nyaru Yang cuman 1 derajat 2 derajat Ya kayak kadang Dia malah gak mau Nah ini kalau Kamu mau panjangin Ini kamu pilih Jangan kamu mau Tapi kamu klik aja Bendanya Kamu klik Si gridnya itu Nah kan keluar tuh ada Nah itu kamu bisa tarik ke atas Yang buletannya ini loh Tulisan 3D itu Nah itu kamu tarik ke atas Oh Nah ya Terus kalau misalnya udah Satu set nih Gak bikin nih 1, 2, 3, 4 Kayak gini Mau dipendekin nih Kamu klik salah satu Misalnya Yang ini Kamu klik salah satu Nah itu Kamu tarik nih Ini satu Biasanya yang lain ikut Oh Oke oke Ya cukup membantu lah ya Ya sih bener sih Kalau kasusnya kayak ini Kamu bikin gridnya dulu deh Langsung keluar semua tuh Ya terus pasti ngetik aja Nah ya bener diketik gitu loh 8 Berapa Berapa gitu Copy aja satu-satu Biar aman Kalau mau copy banyak Ini caranya Sorry Skip dulu Ini multiple-nya kamu centang nih Kalau diket kan otomatis tuh Kalau dikita tuh harus centang dulu Di rapid Kamu klik misalnya bendanya Terus kan CO Begitu ngetik CO Nah ini nih multiple-nya nih Oh Nah Terus habis itu kamu klik Salah satu titik Nah terus kamu Jangan klik dulu ya Kamu geser mouse-nya ke kanan Yang jauh banget sekalian Jauh-jauh-jauh Sampai habis Sampai habis Ini kan 8 meteran kan Nah udah Sekarang mouse-nya kamu lepas Kamu di keyboard Pencet 8 Enter 8 Enter 8 Enter Oh Ini kayaknya gak pas nih Ya nanti gak apa-apa Nanti kita geser Gitu-gitu Kurang lebih kayak gitu Kalau mau copy banyak Oke Oke Iya ini off semua nih Mana nih Agak susah Agak susah Ya gak apa-apa sih Kalau gitu Kita mungkin gak bisa Pake yang pick line itu Mungkin Mungkin kita beberapa Harus memang kayak bikin lagi sih Kalau kayak gini kasusnya Tapi gak apa-apa sih Dia mau harus akurat banget ya Diketeh Biar dia gak yang Iya Iya Oke Tapi kayaknya Terus ini yang radial dia Yang radial itu titik tengahnya dimana? Di sini nih Salah satu Sebenarnya tuh kemarin tuh Bikin grid yang radial gini agak-agak rempeng nih Lingkar Yang melingkar gitu dia gak terlalu pintar Bisa sih Cuman kayak Nanti kayak susah gitu Terus apalagi ini tuh kemarin tuh awalnya aku Grid radialnya kan Awalnya bener-bener radial Segaris gitu ya Terus karena auditoriumku bentuknya Kayak begini Dia jadi gridnya Gak 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 Kayak kehilangan acuan Kayak keep Terus jadi ngaco gitu bawahnya Kalau boleh saran sih Untuk Untuk kemudahan dalam waktu kamu nanti penggambarannya juga Kalau boleh sih Walaupun kamu punya Ini Walaupun melingkar radial dan segala macam itu Kalau Kalau bisa sih Gridnya tetap Tetap ngikutin grid yang ini Grid yang itu gitu Kalau 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 boleh usul ya Oke Jadi akan Akan mempermudah Di penyajianmu juga Sama ngatur-ngatur ruangan di bawahnya itu Jadi misalnya Walaupun diatasnya kayak gini Kalau kamu punya gridnya enak Kayak gini Tetepan Ruangan di bawahnya ini Kan kamu juga jadi bisa Makanya lebih nyaman aja Gak Gak terpaku sama grid yang Harus seperti ini Kan grid seperti ini kan Menciptakan ruangan-ruangan trapezium Gak jelas Di bawahnya Ya terutama kalau misalnya Ada rencana untuk Ada parkir basement Apa segala macam ya Ini ada parkir basement Bener Kalau ada parkir Parkirnya agak Kalau ada parkir basement Soalnya kamu bakal Bentuknya Kalau gridnya gak Yang kayak standar gitu Ngatur sirkulannya Pasti akan Susah banget Nah ya Oke Aneh juga kan itu kan Keluar masuk mobilnya Susah itu Ya Udah susah ini Ini kalau aku jadi dosen Paling happy nih Ngeliat kayak ginian Wah Ada hiburan Ada hiburan pasti Ya gak apa-apa sih It's good Ya dari kemarin tuh pusing kan Mikirin basementnya Ya 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 ngikutin atasnya Soalnya Awalnya bikin basement Nah kalau Kalau boleh saran juga Awalnya basementnya Udah bener nih Ya Kalau boleh saran juga Hampir di semua bangunan Terutama yang bangunan Apa ya kayak Yang ada parkirnya lah Pokoknya semua bangunan Yang mengandung parkir basement Itu bisa dibilang Great parkir basement Itu kayak rajanya Dia yang nentuin semuanya Ke atas Jadi ini Mesti beres dulu nih Basementnya Beres dulu Terus yang atas Baru punya selekan Apalagi kan Kamu punya Fungsi bangunan Kan atasnya Misalnya kayak auditorium Itu kan Secara umum Kayak relatif Bebas kolom itu kan Beda kalau misalnya Sama kayak hotel Kalau hotel kan Belas tuh Kolomnya kan Dari atas sampai bawah Mesti sama semua Kalau auditorium kan Yang bagian auditoriumnya Kan mungkin udah Nggak hutan kolom kan Jadi yang Lebih Menentuin grade-nya Yang ini Si parkir basement ini Tapi udah oke Kalau itu jaraknya Antara itu Lapan Tiga mobil Udah bener itu Yang bagian Atas itu Udah oke Cuman yang bagian bawah Itu Yang bagian depan Itu Ya itu sih Perlu Banyak ini Oke Nanti coba Aku bener-benerin lagi Oke Ini kemarin baru bikin Kan baru masuk Tahap dua kan Jadi ini barusan Bikin kemarin malam Gitu Oke Jadi masih Bakal ngacau Iya Nggak apa-apa Nanti kita Pakai ini aja Juga nggak apa-apa Jadi nanti kita Lestnya pakai Tugas ini Kalau mau Boleh Boleh Iya jadi lebih Jadi langsung sekali Jadi Ya kerjaanmu juga Tugasmu beres Kamu juga Ilmunya juga dapet Terus biasanya juga Lebih nempel juga Sekalian kita Belajar mendesain Kalau misalnya Ini kan gridnya Iya Kalau misalnya Ini ngikutin Grid kotak Itu Berarti yang ininya Itu juga Bukan grid radial Yang ikutinnya kotak Nah nanti pas-pas Misalnya ini Gridnya ngikutin kotak Kan Nah kamu Naruh kolom Yang memang Butuh buat Melingkar Itu yang pas Pertemuannya Misalnya ketemunya Disini Sama disini Sama disini Jadi Adalah Gimana kamu Ngatur yang grid kotak Ini ketemu Sama bentukmu Yang ini Nah nanti mungkin disini Ada sesuatu Ini ada sesuatu Jadi Gimana caranya Ketemu Kalau memang ada itu ya Jadi gimana caranya Bullet Ketemu sama kotaknya Atau enak Misalnya kayak gini nih Aku Gak ber Nah misalnya kayak Gini Gini Nah ini ketemunya Nanti disini nih Misal Something like this Cuman Sekali lagi Ini juga Mesti cek ke bawah juga Gimana nih Apakah Mobilnya Masuknya Parkirnya Masih bisa enak Atau enggak Kalau bisa Embed enak Dua-dua gridnya Ketemu It's good Terus kalau misalnya Butuh kayak gitu Satu hal juga Yang perlu diingat adalah Gak semua lantai itu Ujungnya harus ketemu kolom Jadi misalnya nih Pas Ini aku gambar lagi ya Misalnya kayak gini nih Ketemunya kolomnya Ternyata disini Nah bagian ini Bagian ini kan bisa Sebenarnya bisa Cantilever gitu Atau bisa Ini balok Ketemu sama balok disini Ini ketemu balok disini Terus ini kita narik balok Miring gitu kan bisa juga Jadi Istilahnya Gak melulu tuh Ujungnya gulet gini Ini Sininya harus Kolom tuh gak Gak harus seperti itu Gitu Kalau ini tips-tips aja ya Misalnya Berkaitan sama Bentuk yang melingkar Terus kalau kamu Perhatiin juga Kayak Layout-layout Bangunan yang Misalnya Ada lingkaran-lingkaran Itu juga kan Gak setiap Ujung-ujungnya itu Isinya Anu Kolom Tapi biasanya Dia kolomnya Tetap Bener Tetap ada di situ Nah untuk yang bagian Lengkungnya itu Ya kayak Cantilever dikit-dikit Itu naik turun gitu Misalnya Kamu lihat kayak Bakri Tower Atau apa Atau yang di Inggris tuh Apa yang bangunan Kayak telur tuh Oh oh tau-tau Apa yang namanya Ya apa itu Yang bangunan gede Itu kan juga Anu apa Kayak Denahnya Juga kayak Cuman kotak doang Gitu Cuman Kayak Dibungkusnya Ini kayak Atas kesana-sananya Kayak cantilever Cantilever gitu Yang Apa Gedenya Cantilevernya Perlantai Bisa beda-beda Kalau gak ini berarti Sementara bikin Bikin ininya dulu kali ya Yang saya Satu Sama coba Bikin wall aja Paling Kalau misalnya Wallnya mulai Dikit-dikit Ini berarti nanti Kalau misalnya Saya benerin di Apa namanya AutoCAD Ini gak ganti juga ya Gak ganti Gak ganti Kalau benerin di AutoCAD Ini gak ganti juga Tapi kalau udah Ini sih Kalau saran sih Coba aja bikin Benerin disini Benerin di Revit Sekalian biar Belajar Revitnya Oh Soalnya bikin di Revit Juga lebih enak kan Misalnya Bikin ini Kayak dinding-dinding Ini lengkung Ini kan juga Nyaman juga Terus Kayak bikin ini Kayak bikin Pintu-pintu Kan juga tinggal Ceplak-ceplak aja Sebenernya Ini mungkin Cuma ntar Gini dulu deh Ntar yang miring-miring Aku Benerin lah Disini kolom-kolom Yang aneh-aneh Oke Iya Yang mau benerin di CAD Juga boleh Nanti kita coba Masukin lagi kesini Atau yang disini Kita reload lagi Juga boleh Bisa juga Mungkin kalau Dicadnya udah Terasa jauh lebih nyaman Tapi Kalau gak salah kan Tadi di CAD-nya juga Grade-nya udah Udah ada semua kan Yang pake Infinity line itu Iya Tapi aku gak tau Padahal suka Misalnya ini gini nih Terus dia tuh Bisa Geser Ini kan padahal aku udah garisnya ngikutin dia kan Tapi Tapi dia miring Tapi dia miring Iya ya Ini nih Iya aku kayak beneran tarik-tarikin satu-satu Kayaknya ini infinity line-nya yang salah kali Ini nih gak pas lagi kan Iya Kayaknya infinity line-nya loh yang salah itu Infinity line-nya Kayaknya Kayaknya justru garis grid-nya tuh yang miring dikit Dia Oh bisa jadi sih Bisa jadi loh Ininya Si garis ini yang salah dikit Kan kayak udah satu derajat gitu Misalnya setengah derajat Atau 0,25 derajat gitu Ke belakang Kayaknya loh Iya Bener sih Ke belakang-belakangnya pasti tambah miring Iya Iya Kayaknya malah justru yang Ini pemandunya ini Kan kalau kamu ortonya nyala Harusnya udah pasti bener gitu Kalau kamu orto Nyala Terus jadi miring Kayaknya justru si Garis grid-nya itu yang salah Kayaknya loh ya Ini dapat pribadi aja nih Nanti coba saya cek lagi ya Jadi Oke Mau gitu dulu Mau dicoba dulu Kita ketemu lagi minggu depan gitu Boleh Boleh gitu Boleh-boleh Yaudah Nanti kalau misalnya belum minggu depan tuh Ada apa Mau nanya Nanya aja Kalau pas Cuman kalau pas Aku bisa jawab lewat locap ya Aku jawab lewat locap Soalnya Ini aku Lagi dikejar deadline ini Biasanya sih Kayak bisa Zoom juga di weekday sini Oh iya Iya cuman ini pas lagi Nggak pas ini Apa Oke oke Kayak lagi Mejar mau libur tahun baru tuh loh Desember Terus tiba-tiba jadi hektik banget Terus Terus Jadinya aku yang tadi Ngurusin proyek ya Iya Sehari BFH Sehari BFO gitu Terus sekarang jadi BFO Terus Kalau udah di kantor Nggak bisa zoom Iya sih bener Kan nggak enak Ngobrol kayak gini 11-11 Temen lain Sementara sih Sampai tanggal 11 ini Iya Biasanya cuman Sabtu Nanti abis tanggal 11 sih Kayaknya hari-hari biasa Nanti kita Biasa aku kayak sehari masuk Sehari libur gitu Oke 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 Nanti Nanti Kontak-kontakan lagi Berarti yang bisa tuh Jumat Sabtu Minggu ya Sabtu Minggu Jumat Sabtu Minggu ya berarti ya Jumat nggak bisa Sabtu Minggu Eh Sabtu Minggu Sabtu Minggu doang Sabtu Minggu terus ya Kita